Halo semuanya, selamat datang kembali di Onward Indonesia Di sisi kanan Jalan Jati Negara Barat yang sedang kita lalui di sini banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur pejalan kaki atau trotoar yang persis berada di depan ruko untuk parkir bukan hanya kendaraan roda 2 tapi sampai roda 4 Jalan Jati Negara Barat sendiri memang kalau kita perhatikan secara lahan cukup terbatas untuk parkir kendaraan kemudian lagi yang kita lihat adalah dari tiang ke tiang di sini kabel udara yang menjuntai satu sama lain cukup banyak dan cukup sembraut tentunya akan cukup berbahaya apabila terjadi gesekan antar kabel ditambah lagi kabelnya adalah kabel listrik namun kebanyakan kabel yang ada adalah kabel fiber Jalan Matraman Raya sebenarnya sudah masuk dalam program pembuatan SJUT atau Sarana Jaringan Ultras Terpadu di mana kabel udara bisa dimasukkan ke saluran tersebut baiklah kita di sini akan melanjutkan pemantauan dari proses revitalisasi trotoar di sepanjang Matraman Raya baik yang ada di sisi barat ataupun yang ada di sisi timur tampak di bagian kiri ada satu alat berat ekskavator yang dipergunakan untuk menggali dari tanah yang ada di bagian pinggir kemudian ditaruh yudich ataupun beton-beton pracetak yang akan disusun menjadi sebuah saluran sebelum kita melanjutkan proses pemantauan di sisi depan di bagian bawah di sekitar jalur sepeda terdapat kotak-kotak main hall atau beton-beton yang bisa diangkat kemudian bisa dimasukkan kabel-kabel udara ke dalamnya nah ini tadi Jalan Matraman Raya sebenarnya sudah masuk dalam area SJUT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di mana terdapat gorong-gorong kemudian kabel udara bisa dimasukkan ke sana kita menyusuri Jalan Matraman Raya sisi barat nah di bagian kiri sudah ada saluran-saluran yang dibuat saluran baru yang nantinya akan dirapikan, ditutup, dipadatkan kemudian dicordak, ditutup permukaannya menggunakan batu-batu alam atau batu andesit menjadi trotoar ada pun proses-proses yang dilewati untuk merevitalisasi sebuah area trotoar biasanya yang pertama membersihkan area tersebut menutup area, mengalihkan arus lalu lintas dan melakukan rekayasa karena ada bagian jalan kalau misalnya trotoar dilebarkan terpakai oleh area proses pelebaran trotoar kemudian setelah itu adalah membersihkan area dan merelokasi jaringan-jaringan utilitas yang berada di bawah trotoar nah biasanya ini akan butuh koordinasi dengan pemilik kabel dan mungkin akan makan waktu setelah itu digalilah si tanahnya biasanya untuk pembuatan saluran air yang ada nah disini kalau kita lihat saluran airnya dibuat lebih lebar dan disiapkan U-Ditch U-Ditch ataupun box-box culvert yang akan ditanam di galian yang sudah disiapkan menjadi sebuah saluran air yang memadai di bagian kiri tepatnya di saluran air di bawah trotoar yang akan diselesaikan banyak kabel-kabel utilitas yang memang masih ada disana dan perlu proses perapian ini memang tantangan sendiri untuk melakukan revitalisasi di banyak tempat di Jakarta sebenarnya kalau kita lihat di jalur yang kita lewati di sini sudah ada SJUT nya maka kabel bisa dimasukkan ke dalam area gorong-gorong tersebut atau sarana jaringan utilitas terpadu setelah relokasi kabel maka pihak pelaksana revitalisasi trotoar dapat leluasa melakukan penggalian kemudian pemasangan box culvert atau beton peracetak ataupun juga U-Ditch atau beton berbentuk huruf U yang nanti di bagian atasnya bisa ditutup untuk beton peracetak box culvert yang tidak berbentuk huruf U biasanya dipasang di saluran-saluran yang tidak perlu diangkat bagian atasnya atau dibuka jadi saluran yang sudah ditutup permanen kemudian nanti pada saat maintenance itu tinggal mengangkat bagian-bagian yang sudah ada manhole nya atau kotak-kotak beton yang memang diperlukan untuk dibuka kemudian dikeluarkan misal sampah yang tersangkut ataupun hal-hal lain terkait dengan operasional dari saluran air tersebut baik kita sudah pindah ke sisi timur dari jalan Matraman Raya panjang area yang dilakukan revitalisasi di sisi timur adalah 1,7 km kemudian yang di sisi barat sekitar 900 m berarti total area yang dilakukan revitalisasi adalah kurang lebih 2,6 sampai 2,7 km untuk lebar trotoar baru yang sedang dikerjakan di sini adalah melebihi dari trotoar yang lama trotoar yang lama sendiri selain lebih kecil dari ini tentunya ada pepohonan kemudian ada tiang-tiang di pinggir dari jalan ya di bagian ke arah ruko-ruko hanya saja di bagian sisi timur kalau kita perhatikan ruko-ruko nya juga areanya jauh ke dalam jadi menyisakan area yang lebih memadai untuk pembuatan dan pelebaran trotoar baru hari ini adalah hari minggu jadi memang tidak kita dapatkan para pekerja melanjutkan aktivitas di sepanjang jalan Matraman Raya di sekitar sini ada bagian-bagian dari pekerjaan yang ditutup dengan seng kemudian ada bagian-bagian yang memang masih terbuka kemudian kita juga melihat banyak kabel-kabel dak-dak seperti pipa-pipa yang warna merah itu yang berisi biasanya itu adalah fiber optic ditaruh di pinggir saluran memang idealnya adalah memasukkan kabel-kabel tersebut ke saluran yang baru yang sudah dibuat untuk penerapan penataan tata kota Jakarta yang lebih baik sehingga kabel udara tidak lagi berseliuran usaha lain biasanya yang dilakukan adalah pembongkaran dari aspal ya kalau kita lihat sebagian dari badan jalan disini dipergunakan untuk pelebaran trotoar ada jalan yang sudah dibolong-bolongkan cuman ada yang sudah dibongkar biasanya pembongkaran menggunakan semacam breaker kita melihat ada halte yang dibongkar dikarenakan area tersebut masuk dalam proses pelebaran biasanya nanti setelah selesai akan dibuat halte yang lebih baik untuk pepohonan yang kita lihat disini ini juga ada yang dipotong kemudian lagi sebenarnya kalau pepohonan itu tumbuh maka persis dilewati oleh banyak kabel udara yang ada disini ini adalah sebuah JPO yang menyeberang dari jalan matraman raya sisi timur ke sisi barat dan sebaliknya dan disediakan lift baik untuk sisi timur disini juga sudah banyak saluran-saluran yang selesai kemudian yang kita dapatkan adalah jaringan-jaringan utilitas yang masih berseliwaran berbicara tentang nama matraman sebenarnya dahulu ya ini berdasarkan salah satu versi ada pasukan mataram pada jaman India Belanda tidak berani pulang ke kerajaan mataram pada waktu itu dan mendiami area ini kemudian menjadi sebuah kampung yaitu kampung matraman mungkin disingkat agar lebih efisien dan praktis dalam pengucapan jadi matraman dan hal yang menarik adalah kawasan ini memang menjadi lokasi pertempuran ya antara pasukan-pasukan Belanda dan juga pasukan dari kerajaan-kerajaan yang ingin merebut Batavia ini terlepas dari kondisi sekarang dimana di area ini juga kadang-kadang ada tawuran dan lain-lainnya menyusuri jalan matraman raya sisi timur ke arah jati negara atau ke arah selatan disini saluran-saluran air sudah hampir selesai yudic-yudic atau beton-beton peracetak berbentuk huruf U sudah dipasang di dalam galian saluran dan rapi area pekerjaan disini ditutup dengan pita-pita kuning hitam untuk membatasi para pengendara yang berada di sisi jalan dan juga area pekerjaan yang sedang dibongkar kemudian ada lubang-lubang saluran yang masih menganga setelah dicor nantinya apabila rapi maka akan ditaruhlah batu-batu alam kemudian juga ada guide block guide block itu yang warna kuning yang dipergunakan oleh para tunanetra untuk membimbing mereka melewati trotoar kemudian biasanya juga dipasang kanstin atau batu-batu yang memang disusun untuk membatasi antara trotoar yang dibuat lebih tinggi dengan jalan kemudian antara kanstin dengan jalan itu juga masih ada yang namanya gutter ya atau yang melengkung kemudian disana ada tali-tali air lubang-lubang yang disiapkan nantinya air akan masuk melalui lubang tersebut ke saluran yang ada di bagian kiri kita melihat adanya ekskavator kemudian yudish yang sudah disiapkan di pinggir jalan serta ada bagian jalan yang ditutup dengan seng dimana yudish-yudish juga ada yang ditumpuk dengan satu alat berat lagi nah area yang disini di depan alfamat persis disebelang jalan selametriadi ya kalau kita dari arah Manggarai belum ada pekerjaan namun material untuk yudish beton percetak berbentuk huruf U sudah juga disiapkan proses pekerjaan dilakukan secara bertahap dikarenakan adanya lalu lintas kendaraan di sekitar sini cukup padat terutama pada pagi dan sore hari satu hal yang menarik ke arah jati negara dari jalan matraman adalah viadak atau jembatan kereta yang barusan tadi kita lihat yang dibangun di jaman Belanda dan cukup rendah nah biasanya banyak kendaraan-kendaraan besar ya yang kadang-kadang kurang aware kita pernah lihat beberapa ada bis ada truck lainnya tersangkut disini bagian atasnya nah di jalur transjakarta untuk permukaannya sebenarnya lebih rendah bagi yang mengetahui mereka akan melewati jalur transjakarta untuk bisa terus ke jalan matraman raya disini ke arah utara sebenarnya jalan matraman ini juga bisa menjadi akses menuju ke stasiun Manggarai yang nantinya akan menjadi sebuah stasiun sentral yang besar hanya saja mungkin perlu dukungan dan lahan yang lebih besar lebih lebar agar masyarakat yang melewati area menuju ke arah Manggarai menjadi lebih nyaman dan tidak terganggu dengan adanya parkir kiri kanan kemudian berjualan ya lahan sempit dan seterusnya karena waktu keberangkatan biasanya tidak bisa mundur untuk kereta-kereta jarak jauh baik setelah tadi kita melihat sepanjang jalan matraman raya sisi barat dan sisi timur yang sedang dilakukan proses penataan trotoar pelebaran trotoar kita akan lihat lagi jalan Rasuna Said disini trotoarnya hanya lebar di sekitar stasiun kemudian setelahnya masih menggunakan trotoar lama yang sempit kemudian ada pepohonan ya disana ditambah lagi ada main hall main hall kotak-kotak dari saluran-saluran kabel yang tingginya itu melebihi dari permukaan trotoar sehingga kalau kita jalan seperti yang ada di kiri sini bisa mengenai kaki ataupun mengakibatkan hal-hal lainnya yang tidak kita inginkan sebenarnya kalau kita lihat lagi jalan HR Rasuna Said ya kan ini sudah dilebarkan saluran airnya juga sudah dibuat lebih baik terutama yang tadinya di bawah pembatas jalan namun trotoarnya yang masih perlu ditingkatkan bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik selamat menikmati